secara matahari ya akar serabutnya gitu ini kan sangat lembur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi di channel saya Rudian Butrah nah disini sahabat saya akan memupuk tanaman durian bawor yang ditanamkan satu tahun ya jadi tingginya sudah melebihi kepala saya ya sekitar ada dua meter ya nah disini saya akan melakukan pemupukannya di pagi hari ini dengan pupuk NPK 16-16 tapi sebelumnya dengan kompos ya dan organik karena untuk mempercepat ke proses pengembungan batang lain dengan pupuk NPK juga dan pupuk kompos ya jadi kita melakukan pemberian nutrisinya agar pengembungannya cepat besar ya pengembungan batangnya selain kita melakukan pemakasan kita melakukan terus nutrisi ya setiap tiga bulan satu kali nah di video kesempatan saya kali ini saya akan langsung mempuk dengan pupuk NPK 16-16 sahabat ketemu lagi di channel saya Rudian Putra sahabat nah jadi disini di pagi hari ini saya akan melakukan pemupukan tanaman durian bawor yang itu hari ditanam sudah satu tahun ya oleh tangan saya sendiri menanamnya jadi Alhamdulillah pertumbuhannya seperti ini ya bagus sehat subur dan memiliki batang utama dan primer dan dan sekunder tuh Alhamdulillah sangat proporsional ya coba bisa dilihat nah ini belum melakukan pemangkasan nanti tipis-tipis akan saya lakukan pemangkasan untuk pruning agar tidak menghabiskan nutrisi pada tanaman durian disini karena di pagi hari ini akan saya melakukan langsung pemupukan dengan pupuk NPK tapi sebelum-sebelumnya kita melakukan pemupukannya dengan pupuk kompos organik ya kalau memang kita pakai pupuk kimia Hai Hayati kalau dengan kimiawinya ya kita pakai NPK karena NPK juga ini untuk NPK 16-16 itu kandungan di dalamnya yang terlalu suraranya ada nitrogen kospat kalium boron mangan koper zinc magnesium dan kalsium jadi lengkap ya makanya tuh pupuk ini mahal tuh bisa jadi bisa kayak gini kan gempurnya tuh porositasnya ini gempur dan disini juga bekas kompos Oh kita bongkar aja jangan terlalu tinggi-tinggi ya sebelum kita mengaplikasikan pupuk gitu sahabat jadi ini nanti diperlebar nih temen kan opinya sudah disini tuh ujung daunnya jadi kan saya akan melakukan pemupukannya sekitar sini aja jadi kita jangan terlalu timbun ya atasnya itu kenapa kita bongkar lagi ini ya atasnya karena kurang terpapas sinar matahari akar serabutnya gitu ini kan sangat lembur Oke sebelumnya kayak untuk dibawah usia dua tahun akan saya melakukan pembukukan satu sendok setengah ya ini berbentuk granul karena tanaman ini semakin dia besar maka kebutuhan nutrisinya juga semakin banyak jadi begini pupuk NPK ini sifatnya hikroskopis mudah larut oleh air ya ionnya jadi metode pengaplikasiannya sahabat bisa melakukan dengan sistem kocor karena ini larut atau tidak sistem kocor pun tidak masalah karena di sini biarpun nanti kemarau kan dekat rumah tuh jadi air air itu sudah disiapkan untuk penyiraman nanti di musim kemarau ya jadi tidak bingung jadi tidak sistem kocor pun di sini sangat mudah untuk melakukan penyiraman ya ini boleh ditimbun yang tipis-tipis kalau memang ini takut menguap ini bukan orang lain sahabat yang tanam ya saya pribadi itu jangan banyak-banyak karena ini kan dosisnya apa namanya keras ya pupuk ininya untuk dibawah satu tahun dua tahun omar mengaplikasikannya satu sendok setengah aja mini segini lah paling juga 60 gram lah ya atau 250 gram yang untuk 13 tahun ini ini untuk dua tahun ke bawah itu saya mau melakukan pemupukannya sekitar 68 program begitu ya mulai-mulai cepat besar cepat berbuah dan setelah melakukan pemupukan di usia dua tahun nanti akan saya lakukan pruning ya pruning sekaligus pembentukan cabang toilet belalang sini sahabat ya jadi gini kemarin ini dipotong karena menyamai batang utama tingginya ya jadi dipotong di sini nanti kan persabangan sekunder ini akan saya pelihara nah besok-besok akan saya pruning tipis-tipis karena disini sekarang bunting ketinggalan nah ini akan saya buang ini buang ini buang ya agar nutrisinya tidak lari ke tulang air maksudnya ya nutrisi barusan yang kita aplikasikan dari pemupuk NPK 1616 jadi biar mengempuk batangnya dan cepat memasuki fase generatif begitu tapi sih kalau di usia di bawah dua tahun tidak masalah karena ini masa pertumbuhan soalnya ya ini masa pertumbuhan oh bagaimana untuk pengaplikasian pengaplikasian kedua kalinya kalau memang mau lakukan dengan pupuk NPK lagi diusahakanlah 4 bulan satu kali gitu kalau memang dari NPK ke organik atau kompos diusahakan jadah waktu minimal dua minggu ya jadi apa sudah maksud biar ada jadah waktu dari NPK ke organik ataupun dari organik ke NPK kan begitu jadi kemarin dulu kan ditanam itu yang saya kasih tahu tuh sekitar tinggi 40 cm ya tapi alhamdulillah disini kan tidak ada hama tidak diganggu oleh hama karena disini interaksi hama kan kurang disini sepinggir jalan ya jadi gak usah heran ya gak usah heran kalau disini memang pertumbuhannya tidak melakukan perawatan seperti penyemprotan ya jadi itu ya kemarin kan teman bilang yang follower di tiktok bagaimana om tanaman durian supaya tahan di musim kemarau selain kita melakukan penyiraman jadi intinya begini kalau tanaman di kebun yang supply airnya kurang atau kebutuhan airnya kurang pasokan airnya kurang sahabat bisa melakukan awal tanam melakukan tumpang sari seperti dengan tanaman pisang ya untuk mengurangi penguapan dan segaligus tanaman pisang itu sendiri menjadikan musa musa alami itu kalau memang pasokan airnya itu ketersediaan airnya kurang untuk melakukan penyiraman gitu ya syukur-syukur enggak karena untuk awal tanaman aja lebih daripada dua tahun mau tidak mau kan kalau memang tanaman durian mau diutamakan mau tanaman sahabat harus mengeradikasi tanaman pisangnya itu sendiri dan yang kedua kurangi pemupukan kan begitu pemupukan dengan pupuk NPK di air musim hujan dan garam ini garam kasar juga tuh dikurangi ya karena pemupukan NPK dan garam kasar itu dibutuhkan pada cuaca musim hujan ya apa namanya disebutnya intensitasnya kan begitu jadi kalau musim kemarau bagus lagi melakukan pemupukan dengan pupuk N organik ya tuh ataupun organik cair tapi jangan berlebihan juga jadi itu setahu saya kalau memang tanaman durian ingin tahan yang dikebun di musim kemarau tidak ada pasokan air lakukanlah tumpang sari dan pemangkasan rumput jangan terlalu lening diusahakan memangkasan rumput itu 40 cm disisain agar mengurangi efek polosi lahan dan dehidrasi itu kunci salah satunya ya karena sudah saya buktikan memang di kebun ya itu jangan gengsi gengsi kalau kita memang tidak ada pipa pirasi untuk melakukan penyiraman lakukanlah pola tanam atau metode tanam tumpang sari ya dan pembersihan rumput gulma akhir musim hujan jangan terlalu lening ya dibersihkan sama setanah-tanahnya sampai kelihatan gitu nggak bagus itu nanti kan musim kemarau daya penguapan itu terlalu banyak terus tanah mudah pecah dan epaporosi yang juga sangat parah nantinya jadi begitu kira-kira ya ini pengalaman saya oke mudah-mudahan ini bermanfaat kurang lebihnya mohon dimaafkan dan bukan maksud untuk menggoresi apapun disini kita sharing dan belajar mudah-mudahan ini bisa memotivasi untuk para petani pemula khususnya dan tetap semangat ketika tanamannya di kebun tidak ada pasokan air yang cukup ya dan usahakan gedebok pisang dibela ditumpuk kalau memang awal tanam dan musim hujan kalau memang dia belum kering atau masih basah kondisinya gedebok pisang itu disingkirkan oke jadi hanya itu saja agar menghindari penyakit jamur dan rayap oke karena pohon pisang itu sendiri gedeboknya sangat membantu untuk pertumbuhan tanaman dan mengurangi dehidrasi tadi terus yang kedua ada pengatur cat tumbuh juga fosfor, kalium, dan nitrogen walaupun disitu kebutuhan mikro ya tidak terlalu banyak usur yang di dalamnya terima kasih ketemu lagi di video saya berikutnya salam Rudian Putra salam hormat untuk kita semua dan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton dan terima kasih banyak juga bagi yang sudah like, komen, share, dan subscribe-nya dan jika video ini bermanfaat silahkan share dan terima kasih sebelumnya atas segala dukungannya dan mudah-mudahan Allah SWT telah membalas semua kebaikannya semoga ibadah puasanya dilancarkan terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati